hai oke balik lagi gua Setia di eh video kali ini gua akan lebih menekankan ke perakitan silokar buat kalian yang udah nonton video sebelumnya gue kasih video perakitannya full gitu kan Nah buat teman-teman yang ingin merakit Hai saya harap kalian agak berhati-hati saat membuka dus siloker ini soalnya kalau misalkan kalian menggunakan pisau kater patah-patahnya kalau misalkan kegoreskan sayang juga tuh silokernya jadi eh gue harap buat kalian yang pengen rakit loker sendiri lebih berhati-hati Hai Nah gue ditemenin Pak Abdul si perakit ini Hai biasanya dia membutuhkan waktu sekitar 13 menit sampai 15 menit untuk perakitan satu loker enam pintu kalau misalkan eh untuk pintu empat pintu tiga mungkin akan lebih cepat itu kan soalnya kenapa lebih cepat Hai itu kan dari sekat loker akan lebih cepat gitu masanya soalnya nanti agak lama juga di video Hai penempatan si rak loker itu nah disini sih Pak Abdul sedang mencari-cari kunci yang pas Hai tapi kalau misalkan kalian membukanya saat mencabut kunci dari siloker itu dari gunung masih mencari-cari Hai menyatukan si kuncinya kalian hati-hati agar sih kunci itu nggak berantakan nah Pak Abdul ini Hai kuncinya udah saat dicabut berantakan makanya dia cari-cari kunci yang pas untuk siloker ini tapi kalian enggak perlu bingung soalnya di kunci loker itu terdapat Nomor Jadi kalian Gak perlu khawatir Kalau misalkan kalian takut salah Kalian tinggal lihat aja Kode kunci sama Kunci lockernya gitu kan Oke Untuk perakitannya Yang pertama otomatis kuncinya dulu deh Yang kalian pasang atau kalian mau pasang terakhir Juga terserah bebas Nah si lockernya ini memiliki Sekat lockernya itu kan ada 7, kenapa? 7 Jadi Si lockernya yang 7 ini Sekat yang 7 ini Itu disimpan di bagian atap Nah bagian atap itu plus 1 Jadi kalau misalkan lockernya 6 Itu otomatis ada 7 Bagaimana dengan kursi yang 5 Atau 4 Nah perhitungannya sih Gampang saja Jumlah lockernya plus 1 Jadi kalau misalkan si lockernya 4 Itu otomatis ada 5 Dan begitu pula Kalau misalkan ada yang lockernya 5 Otomatis itu ada 6 Oke Untuk pemasangannya sih Untuk pemasangannya sih Simpel Gak ribet Kalau misalkan kalian bingung Kalian bisa juga baca di manual booknya Untuk cara perakitannya Nah Yang sebenarnya kalau misalkan untuk perakitan ini Mudah-mudah sulit gitu kan Kalau misalkan kalian yang salah jalan ya Mungkin akan lebih lama makan Bisa memakan waktu lebih dari 20 menitan lah Kalau misalkan bagi yang baru-baru Melakukan perakitan Jadi Untuk Yang pertama kita rakit antara dinding Satu ke dinding yang dua Jadi yang dipasang itu Terserah bebas Bagian mana dulu Yang jelas Ada bagian lubang Yang gak dipasang dulu Baut gitu kan Jadi Si baut itu akan disimpan di Terakhir Jadi dipasangnya terakhir Tugasnya buat Ngunci si bagian atapnya Nah jadi Kalian bebas mau pasang bautnya dimana Yang jelas Mulainya dari bawah Kalian lihat Di video ini ada lubang-lubang Empat Itu otomatis di bagian bawah Oke Kalian pasang bautnya Mau pakai impact Atau mau pakai obeng Terserah Kalau misalkan kalian Punya impact Silahkan gunakan itu Biar kalian lebih cepat Tentunya Oke Bagian Dinding satu dan dua Sudah beres Kita lanjutkan ke dinding yang tiga Jadi Ini yang Berdiri ini Pinggiran ya Yang kiri sama yang kanan Dan yang di posisi di bawah itu Bagian belakang Lokernya Sama Kalian tinggal pasangkan juga Bautnya Dari yang bawah Tapi jangan lupa Saya tekankan lagi Jangan yang Atasnya jangan kalian pasang dulu Nanti kalau misalkan kalian pasang dulu Otomatis kalian bongkar lagi Hindari itu Biar kalian lebih cepat tentunya Oke kalau misalkan kalian sudah beres dengan pemasangan bautnya Selanjutnya Step selanjutnya Kalian masukkan Atasnya Hati-hati juga Saat pemasangan raknya gitu kan Soalnya ada bagian yang dimana sirak itu berbeda posisinya Nah kalau misalkan untuk yang atap Bisa kita lihat nanti Nah Disini Pak Abdul sedang memasangkan gitu kan Memasangkan si atap lokar Lihat posisinya ini dia tungkerob gitu kan Tidak posisi terlentang Soalnya ini di bagian atas lokar gitu kan Nah sisanya Untuk sisanya itu Semua terlentang gitu Si posisinya terlentang Yang terbalik cuman di bagian atapnya Nah kalian susun Sesuaikan Jangan sampai ada yang Satu tertindih Ataupun kalian lupa memasangkan gitu Otomatis kalian harus Bongkar kembali Nah Untuk pemasangan pintu ini Kalian Kalau Sendiri mungkin akan sulit Jadi Pak Abdul ini sedang dibantu oleh Pak Adrian Untuk pemasangan pintunya Soalnya saat pintu udah gak klop Itu akan susah saat pemasangan si rak-raknya Jadi kalian pastikan Kalau misalkan Saat pasang Rak Harus ngeklop gitu Jadi kalian gampang saat Pemasangan Raknya Si rak-rak si loker ini Yang kita sedang rakit Buka bagiannya Si lokernya kalian buka Semua pintunya Oke Nah Yang tengklop ini pasti Ditarik gitu Ditarik ke Arah depan Atau arah belakang Di posisi bawah loker Terserah kalian Terserah kalian mau pasangnya mau dari atas Ataupun dari bawah Sama aja Gak ada hambatan buat Ataupun larangan untuk kalian pasangnya Mulai dari tengah Tapi lebih baiknya kalian pasang Dari bagian bawah Jadi kalian akan lebih tahu Kalau misalkan ada bagian mana yang Terlewat Kalau misalkan Dari bawah kan Terlewat Gak Meminimalisir Gak ada bagian yang si rak ini Terlewat Oke Jika kalian Udah Pasang Raknya Pastikan ya Kalau misalkan untuk si rak ini Lebih Kapat Jadi Gak ada katalog Gak ada saat Dipakai agak keras Gitu kan Nah Ini yang gue bilang Barusan Disini Pak Abdul Sedang memasang baut yang terakhir Jadi Buat kalian Saya Tekankan lagi nih Sekali lagi Hati-hati Di bagian atas Itu bautnya Jangan dulu dipasang Jadi dipasang di Akhir Soalnya Untuk tutup Di atasnya Baru Di Baut Sisanya Beres sih Cuman itu aja Kalau misalkan untuk perakitan Ya Kurang lebih Seperti itulah Kalau misalkan untuk Si perakitan locker 6 pintu ini Nah Kita lihat lagi nih Jadi Di bagian Locker ini Ada Yang atas nih Yang atas 2 Yang bawah 2 Jadi kalian harus Sisakan 4 Gitu kan 4 Baut Untuk Pemasangan Di bagian atas Atapnya Kalau misalkan Kalian Pengen lebih cepat lagi Kalian Harus ditemani Temani sama teman kalian Ataupun Siapa Saja Yang bisa membantu anda Saat pemasangan Yang jelas Kalian akan butuh Teman Saat pemasangan Si pintu lockernya Jadi kalau misalkan Kalian sendiri Akan agak Kesulitan juga Saat pemasangan Si pintu lockernya Kalau mungkin Yang bagian atas Mungkin agak Lama Soalnya Mungkin agak susah juga Saat pemasangannya Melawan Gravitasi Jadi otomatis Kalau misalkan Masang Ya si bautnya Jatuh lagi Dan jatuh lagi Gitu kan Kalau misalkan Gak pas Oke Yang terakhir Periksa kembali Di Pemasangan Bautnya Usahakan Gak ada yang Melenceng Pemasangannya Soalnya Kalau misalkan Melenceng Si Locker ini Akan Sedikit Sedikit Longgar Jadi kalian Gak maksimal Pasangnya Kalau misalkan Longgar Gampang dibuka Nantinya Jadi kalau misalkan Untuk locker Pemasangannya Harus lebih Pas Semaksimal mungkin Jadi Soalnya kan Kalau locker Itu otomatis Tempat kalian Dimana Menyimpan barang-barang Dan Locker 6 ini Otomatis Bukan kalian Saja yang Pake Karena yang Pake Otomatis 6 orang Berbeda-beda Oke Buat teman-teman Yang masih Membutuhkan Locker Kalian bisa Comment Di bawah Kita akan Bantu Kalau misalkan Kalian butuh Teknisi Untuk Pemasangannya Kita akan Siap Kita akan Bawa Semua Teknisi Untuk Pemasangannya Gitu kan Kebetulan Ini dari Kemarin Yang di Tangerang Pemasangannya Agak banyak Jadi Membutuhkan Banyak Orang Juga Oke Jadi buat Kalian yang Ingin Merubah Ataupun Menambah Fasilitas Di kantornya Ataupun Pabrik Ataupun Benda Property Yang lainnya Kalian bisa Comment Nanti kita Bantu Terserah Kalian Dari Dari Mana Yang Jelas Kita Akan Siap Membantu Kalian Oke Nah Locker ini Udah Beres Teman Teman Untuk Perlakitan Di video Perlakitan Ini Gue Akhir Cukup Sekian Oke Jangan Lupa Buat Like Subscribe Dan Share Dan Nyalakan Loncengnya Biar Kalian Akan Lebih Update Di Video Tentang Satu Kantor Oke Gue Siti Adi Gue Pamit And Goodbye